Kepala Lembang Salusare Kecematan Sopai, Toraja Utara berinisial IR alias Tawik ditangkap polisi karena dugaan keterlibatan dalam judi sabung ayam. Tawik merupakan salah satu Kepala Lembang yang dilantik Bupati Toraja Utara, Yohanis Basang, dua pekan lalu, setelah masa jabatannya diperpanjang dari enam tahun menjadi delapan tahun. Lantas, siapa yang akan menggantikan Tawik dalam pelayanan di pemerintahan Lembang Salusare? Mengenai hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang atau DPML Teraja Utara, Simbong Renggina, belum menentukan penggantinya. Menurutnya, untuk mencari pengganti atau PLT dari Kepala Lembang Salusare, ia akan berkoordinasi dulu dengan Sekdat Raja Utara, Salfius Pasang. Nanti hari Senin, saya akan berkonsultasi dengan Sekdat Raja Utara mengenai hal ini. Secepatnya, pasti saya akan infokan, kata Simbong. Pelayanan di Lembang Salusare tetap akan berjalan seperti biasa dan akan tetap dikontrol dari DPML, tutur Simbong. Diberitakan sebelumnya, unit Resersem Mobile atau Resmopolda, Sulawesi Selatan, mengamankan YR alias Tawik di rumahnya. Selain itu, polisi juga mengamankan seorang pria berinisial MS alias Pong Intang di Enrekang. Penangkapan keduanya terkait keberadaan judi sabung ayam di Dusun Seke Bontongan, Kelurahan Langda, Kecematan Sopai, Kabupaten Teraja Utara yang digrebet pada 31 Maret lalu. Kak Subit Penerangan Masyarakat atau Penmas Polda Sulsel, AKBP Yerlin KT, mengatakan bahwa dugaan sementara peran dari Oknum Kepala Lembang yaitu sebagai pemain. Ia juga mengatakan bahwa dari terduga pelaku judi sabung ayam bernama Pong Intang, akhirnya petugas mengetahui keberadaan Oknum Kepala Lembang tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia!